Pemendaman beras tersebut adalah yang saya sebutkan tadi PT Indah Berkabar Saudara. Dalam hal ini tidak ada pengaturan menurut mereka cara pemusnahan dalam SOP JNE apabila barang kiriman rusak dan sudah seizin JNE Pusat. Diketahui bahwa pihak JNE mengubur atau memendam beras tersebut tanggal 5 November 2021. Dan sudah dibuatkan berita acara pemendaman beras sebanyak 3.675 kg atau 289 karung atau setara dengan 139 KPM. KPM itu adalah keluarga penerima manfaat. Menurut pihak JNE beras yang dikubur rusak karena basah dan kehujanan. sehingga pihak JNE menyatakan tidak layak untuk dibagikan lagi ke KPM. Itu alasan dari pihak JNE.